Apakah kamu sering mencari inspirasi dekorasi rumah untuk tampilan lebih berwarna dari aplikasi di sosial media? Nah, pemilik rumah satu ini sukses mendekorasi setiap ruangan di rumahnya lebih berwarna hanya dengan melihat gambar-gambar di sosial media lho. Kira-kira seperti apa hasilnya? Halo, kali ini aku ada referensi Hunian. Nah, ini tuh cocok banget buat kalian yang suka memadu pada rekan warna. Bisa kita lihat kan, baru datang aja kita udah disambut dengan pintu warna merah. Biasanya kan orang pake kayu atau lain sebagainya kan. Nasaran gak sih dalemnya semeriah apa? Yuk kita cek interiornya. Halo, hai Mas Angga. Baik, Mas Angga apa kabar? Baik. Mas Angga, hari ini tuh aku pakein main keruang Mas Angga nih buat lihat-lihat rumahnya Mas Angga. Karena kan Mas Angga cerita suka warna-warna yang colorful. Dan terus juga nih, kita baru sampe udah disambut dengan pintu warna merah. Agak heboh ya. Dan gampang nih nyarinya. Jadi gampang kan nyarinya. Bener, bener, bener. Bener, bener, cuma satu yang pintunya merah di sini. Nah, aku boleh lihat ke dalamnya. Sobat boleh, silakan. Kita masuk aja langsung ke ruang keluarga kali ya. Ah, ini dia nih. Yang dibilang-bilang colorful banget. Iya, colorful. Bisa dibilang ini statement di area rumah ini ya? Di area rumah ini betul. Nah, Mas ceritain dong. Kan tadi ada suasana di depan tuh udah ada hijau main. Terus ketemu lagi di sini sambut juga dengan warah-warah pastel. Terus di sebelah sana kayaknya suasananya beda lagi. Ceritain dong konsepnya sebenarnya gimana sih? Konsep awalnya sih yang ditawarin sama arsitek kita. Waktu itu kita kebetulan pakai arsitek. Industrialis gitu. Cuman kita tuh kurang suka karena industrialis tuh kayak terlalu kaku gitu ya. Dan terlalu monoton warnanya. Jadi kita masukin juga unsur kayak Scandinavian. Terus sama kayak bisa dilihat juga kayak ada unsur ekletiknya sedikit gitu. Jadi biar warnanya tuh lebih colorful rumahnya. Terus lebih cerah gitu kan. Itu sih. Dan lebih hidup ya? Dan lebih hidup betul. Eh boleh, boleh, boleh. Jadi ini rumah saya juga bikinnya bukaan-bukaan semua gitu sih. Biar lebih luas dan sirkulasi udaranya biar lebih enak. Dan juga cahayanya juga lebih banyak banget yang masuk. Nah iya betul. Jadi kalau buat foto-foto gitu lebih terang. Lebih terang banget. Itu penting ya kayaknya sekarang ya? Biar bisa masuk Instagram ya. Dan yang untuk area sini. Awal mulanya saya bikin rumah justru bilang karsitek. Eh gue tuh pengen rumah tuh ada backyard ya. Terus ada kayak nanti di atas tuh kita ada kayak rooftop garden gitu. Jadi tujuannya apa sih? Karena kita tuh emang orang yang suka sering ngumpul-ngumpul gitu. Baik sama temen sama keluarga. Jadi ruangan ini pun bisa kita pakai nanti untuk misalnya makan malam atau lunch bareng sama keluarga. Karena ini meja, itu bisa kita expand gitu. Jadi ini bisa diluasin gitu. Jadi bisa cakup sampai 13 sampai 16 orang gitu. Bisa duduk di situ ya. Bisa di sana berarti ya? Ya betul. Bisa kita gilin ke sana. Jadi ya bisa lebih luas. Kalau ini dibuka kan jadi areanya tuh jadi bisa lebih luas. Area terbuka dengan minim tembok partisi memang menjadi cara terbaik agar rumah tampak terlihat lebih luas. Namun bagaimana caranya menyulap sebuah ruangan menjadi multifungsi? Ini jawabannya. Mas, aku penasaran sama ruangan multifungsi ya? Ruangan multifungsi. Kita sambil lihat ke sini boleh ya? Ya boleh, boleh. Ini mungkin aku langsung praktekin aja Pak ya? Oh boleh, boleh, boleh. Gimana kalau misalkan dia ditutup? Ya, ini tadi kan kebuka. Jadi kalau misalkan saya tutup itu bisa jadi ruangan tempat tidur. Nah kalau yang sana tadi defaulting, kalau yang ini itu sliding. Karena apa namanya, ke terbatasan tempat sih. Kalau di folding jadinya tuh nggak bisa gitu. Untuk nyimpan pintunya ya? Iya untuk nyimpan pintunya, betul. Nah ini kita bentuknya tuh, sova bed tuh kan suka nggak nyaman ya. Jadi kita juga nanti ini tempat-tempat yang kayak gini itu bisa tempat buat naruh. Atasnya tuh, tapi cushion atau apa itu ya. Di atasnya supaya bisa lebih nyaman lagi untuk ditidurin. Oh di dalam sini ya? Iya, makanya ini kan kita belinya juga yang multifungsi. Makanya tadi tiba-tiba kenapa ada lemari gantung di sebelah ini. Iya, lemari gantung ya, betul. Ya, ya, nice. Dan di sini emang soalannya emang lebih monochrome aja gitu. Iya, monochrome aja. Dengan menggunakan partisi berupa folding door, kamu bisa menghemat ruangan di dalam hunianmu. Bahkan ukuran pintu ini bisa disesuaikan dengan jarak yang cukup panjang. Selain folding door, ada beberapa pintu hemat ruangan lainnya yang bisa kamu manfaatkan di rumah. Yang pertama adalah sliding door atau pintu geser. Pintu ini memiliki fungsi tutup dan buka dengan cara digeser seperti pintu di rumah tradisional Jepang. Kemudian ada rolling door. Kalau pintu yang satu ini, pasti sering kamu lihat di mal atau rupo. Pintu ini hampir tidak mengurangi area sebuah ruangan karena bentuknya yang dilipat ke atas. Lewati tangga ke lantai dua, kita akan langsung menemui kamar anak yang memiliki konsep jauh berbeda dengan ruangan-ruangan lainnya. Beginah nih di lantai dua ini ada kamar anak sama kamar utama. Nah, jadi desainnya, apa ya, dia tuh suka main role play. Dan most of role play yang dia mainin ke kita itu adalah suka kayak treasure hunter. Jadi makanya kita bikin kayak bentuk-bentuk kita kayak malam teh ini. Gunung-gunung. Dan dia suka banget sama Frozen. Elsa. Iya, Elsa. Ini kayak snowflakes ya. Nah, disini. Nah, ini ya treasure hunter. Meski perempuannya suka juga, treasure hunter juga suka main bermobilnya juga. Jadi kita bikin karternya seperti ini. Ada masak-masaknya juga. Nah, emang enaknya kalau untuk kamar anak tuh yang membuat dia bisa beraktifitas, bergerak lagi, ya kan. Dan juga emang bisa membantu tumbuh kembang anak juga. Ya, sejujurnya. Nah, ini kamar anak. Kalau masuk bedroom-nya kayak apa? Oke, boleh. Nice ya. Masak-masak bedroom ya. Pemilik yang menyukai konsep ruang terbuka ternyata juga menempatkan rooftop garden tepat di depan kamarnya. Nah, kamar kedua di lantai dua itu adalah kamar utama. Nah, ini paling beda kayaknya ya. Betul. Emang, jadi kita pas sama istri, sama istri itu bikin kamar utama ini tuh kita mau tolong-dlong dikit gitu ya. Karena emang pengen buat istirahat. Dan saya dulu dari kecil memang cita-cita tuh pengen punya yang tadi tuh bilang rooftop garden. Gitu ya, kayak yang bikin rooftop garden makanya. Sama kayak di ini ya, sama kayak di bawah ya. Gitu, ini juga sirkulasi udara juga enak. Dan nanti tuh juga ke depannya, kita tuh kayak mau bikin buat nonton yang kayak ala-ala yang pancet gitu. Jadi bisa manfaatin area atasnya tuh jadi rooftop ya. Terus juga ini untuk menggantikan rumput asli, kita bisa pakai rumput artificial juga supaya masih ada ambience main di luarnya. Dan sama lagi, kalau bisa lagi anniversary, disini bisa kita bikin kayak NWD-nya. Wah, luar biasa emang. Nah, punya keterbatasan ruangan juga, itu juga enggak menutupin untuk kita bereksplore. Untuk kayak bikin rooftop garden, terus kayak bikin backyard yang seperti itulah. Artinya sempit sebenarnya di rumah ini ya. Cuman ya dengan ide kreatif tadi, itu bisa kita eksplore sih sebenarnya. Bisa dimaksimalin, jadi harus tahu dulu mau seperti apa nantinya, tentukan posisi tempat aksen ya, nanti yang lain tinggal menyesuaikan si aksen tersebut ya. Dan jangan lupa maksimalin bukaan-bukaan jendela, udara, dan juga cahaya luas. Dan jangan takut, being kayak b-ball gitu, jangan kasut gitu. Bikin statement di rumahnya sendiri. Statement, menentukan karakter penguasa di rumah. Oke, kalau gitu Mas Angga, terima kasih banyak tips-nya. Nah, untuk penonton di rumah yang ingin mencuri-curi inspirasi dari rumahnya Mas Angga, nah ini cocok banget untuk kalian yang berani untuk mengotak-natip warna ya kan, mengkombinasikan warna dan juga pattern dan juga style di dalam satu rumah. Oke Mas Angga, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan udah ada update baru, kita diajak lagi ya. Boleh dong, makasih banyak berada, Bang. Semoga berinspirasi. Semoga berinspirasi, bye-bye. Iya, bye-bye. Nah, apakah kamu terinspirasi dengan rumah yang mengusung konsep colorful di setiap sudut ruangannya ini? Jangan pernah takut untuk mencoba ya.